Udah, udah, hei! Beredar di media sosial, video adu mulut antara petugas patroli tol Kayu Agung, Palembang dengan sopir truk. Dalam video disebutkan, petugas tol diklaim melakukan aksi punggeli ke supir truk yang mobilnya sedang mengalami masalah pada ban. Ketua Komunitas Supir Truk, RST Sumsel, Apriyadi mengatakan, peristiwa pada video tersebut terjadi tak jauh dari gerbang tol keramasan di wilayah pemulutan Ogan Ilir pada minggu 20 Februari 2022 pagi. Dalam video berdurasi 45 detik tersebut, satu dari dua orang petugas tol mengenakan seragam warna biru kombinasi merah tampak berteriak ke arah sopir truk. Petugas itu juga memegang ponsel dan merekam lawan bicaranya. Dilanjutkannya, salah seorang rekan sopir itu hendak memberikan bantuan namun diduga diusir oleh petugas tol. Sementara PT. Waskita Sriwijaya Tol selaku penanggung jawab, tol kayu Agung Palembang menegaskan tak ada punggeli dari petugas tol. Hal itu disampaikan menejar operasi PT. Waskita Sriwijaya Tol untuk ruas tol kayu Agung Palembang, Sabdo Hari Mukti dihubungi terpisah. Dijelaskannya, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, peristiwa tersebut terjadi di kilometer 365A Tol Ara Palembang di wilayah Ogan Ilir pada minggu 20 Februari 2022 pagi sekitar pukul 7 lewat 59 menit. Menurut Sabdo, truk kemuatan dengan plat nomor BG 8783 ID mengalami pecah perk. Petugas patroli tol mengimbau untuk kendaraan yang tidak terkendala tersebut agar melanjutkan perjalanan. Kemudian terjadi perdebatan dan pengemudi hendak meninggalkan kunci kendaraan di TKP. Sabdo juga menyebut ada upaya pemukulan terhadap petugas menggunakan pipa besi. Beberapa saat kemudian, bantuan tiba di TKP. Bantuan serta FAP langsung dipasang pada kendaraan tersebut. Kemudian kendaraan yang semula dilajur dua dipindahkan ke bahu jalan yang lebih aman. Selanjutnya dilakukan proses komunikasi antara petugas dengan pengemudi dan berakhir saling memaafkan, serta sekakat untuk menghapus video yang telah diupload di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!